Nah oke guys, welcome back to my channel, my channel channel kita, channel kita semua Oke jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang bang gimana caranya treatment cana oranti biar dorsalnya warna biru bang, biar bersih Nah ini kemarin kebetulan ada yang nanya dan faktornya banyak guys ya, jadi untuk mempengaruhi pertumbuhan dorsal yang warna biru Terus warnanya gradasi ya antara orange sama warna birunya bagus itu banyak faktor guys Mulai dari yang pertama genetik, terus mulai suhu air, pola pakan dan lain sebagainya Jadi disini kita bakalan jelasin biar teman-teman semua gak kebingungan gimana sih caranya ikannya biar dorsalnya warnanya biru Atau gradasi biru sama orange nya itu mau bagus gitu guys Ini kemarin kebetulan ada yang nanya gitu, jadi kita buatin kontennya Nah tapi sebelum itu guys ini kita mau ngasih liat perkembangan cana oranti kaliko Nah aduh sebentar, ini ngeblur Loh kok ngeblur ya? Bentar guys Nah ini dia, ini oranti kaliko udah mulai mutasi nih guys Ini siapa tau buat teman-teman Kalau ada yang suka rare item, mau saya jual berapa ya? pennya saya jual murah sih guys Ini kalau ada yang mau kaliko, ini udah mulai mutasi nih bakalan full kuning guys Mungkin video waktu mutasinya saya kasih liat ya nih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Jadi kurang lebih tuh video mutasinya kayak gitu guys Jadi tergantung background, kalau background yang dikasih hitam dia kayak gitu Kalau background yang dikasih putih ya kayak tadi gitu Nah ini sekarang udah mulai mutasi lagi Jadi kayaknya untuk oranti kaliko ini Emang gak bisa stabil ya guys ya di kuning Terus tuh kayaknya gak bisa deh Atau gak tau juga ya mungkin buat teman-teman yang punya kaliko Karena kalau saya ini meliharanya baru setahun Setahunan lebih kayaknya guys Dan ini tuh emang sering bolak-balik Kadang dia kayak normal Terus kadang-kadang coblak-cable lagi gitu Nah itu coba buat teman-teman yang punya kaliko yang melihara lebih dari setahun Atau dua tahun mungkin Kira-kira ikan kalian kayak gitu juga gak Soalnya kalau ikan yang di rumah saya ini si kaliko Ini sering banget berubah-rubah guys Kadang kaliko Kadang jadi normal biasa gitu Nah kalau ada yang minat DM aja gak apa-apa Kita mau jual guys Kita mau isi ikan lain soalnya disini Oke Nah oke Jadi kita yang pertama bakal ngebahas Tentang bang gimana caranya biar Cana auranti kita Baby auranti kita Atau auranti kita yang udah berdewasa Itu dorsalnya bersih bang Terus warnanya biru gini bang Nah oke guys Jadi yang pertama ya guys ya Yang pertama itu adalah genetik Dan genetik yang memiliki dorsal yang warna biru Kayak gini nih Gradasinya nih Gradasinya biru Terus sama oranenya itu bener-bener kayak misah Hampir-hampir bener-bener kayak misah Dengan batik itu kan Kalau kalian perhatikan Ini ada batik hitam yang kayak Hitam-hitam nih titik-titik di dorsal Ini saya nyebutnya batik di dorsal Nah Dengan kondisi batik dorsal yang Gak full Maksudnya full tuh kayak Kayak mana ya Nah nanti deh saya kasih lihat Nah Kalau batik di bagian dorsalnya itu ya guys ya Bentar Nah Titik-titik hitamnya itu Gak sampe nge full ke atas Nah Jadi cuman setengah dari dorsal gini Ini kemungkinan besar Ikan kalian jantan Nah Untuk genetika jantan tuh Biasanya Warnanya juga akan cenderung lebih Dominan warna birunya guys Dibandingkan warna Kuning Nah biasanya nih Ini yang garis-garis ini Yang titik-titik nih Itu kalau betina Dia biasanya nge full Sampai gak ada celah sama sekali guys Di bagian dorsal Jadi dia bener-bener nge full Itu yang pertama Betina Dan betina biasanya dominan Warna birunya kurang Gitu guys Jadi Dia dominan warnanya tuh orange Itu kalau betina Makanya Kenapa yang pertama genetik Yaitu jantan Tapi Jantan juga itu bisa rusak guys Contohnya kayak si Wah saya matiin tuh Saya matiin lampu Kayak si Gokong Gokong itu Salah satu ikan Yang rusak ya guys ya Jadi dorsalnya dulu kayak gini Titik-titiknya dikit kayak gini guys Dikit kayak gini Tapi tiba-tiba ketika dia udah menjelang dewasa Titik-titik hitamnya itu Atau batik di bagian dorsal itu Naik nge full ke atas Nah itu terjadi karena Beberapa faktor Salah satunya Pakan sama suhu air Nah jadi buat temen-temen nih Ini saya mau kasih tau juga Ini Banyak temen-temen saya ya Yang dari Wonosobo Terus satu kalau yang di Bali itu Daerah-daerah pedesaan Kayak di Daerah-daerah Pejeng Atau dimana gitu ya Itu rata aurantinya mereka Glowing-glowing guys gitu Jadi auranti ini sendiri Lebih bagus ya guys ya Di air yang dingin Atau mungkin banyak kemarin yang nanya Bang kira-kira kalau auranti itu Ditaruh di ruangan berasih Bagus gak? Bagus kok guys serius Untuk di warna bagus Secara Gak langsung ya Dari pengalaman-pengalaman Yang saya dapet Dari sebelumnya Dari tahun-tahun sebelumnya Auranti ditaruh di ruangan berasih Pokoknya tempat-tempat yang dingin Pedesaan itu bagus banget Selain bagus di warna Itu bagus juga di dorsal Pertumbuhan dorsal Karena air itu benar-benar Pengaruh banget guys gitu Nah kalau untuk pellet sendiri Untuk biar warnanya biru Kalau saran saya Diatur guys Jadi pellet itu juga bisa Ngerusak warna Jadi buat teman-teman Kalau bisa untuk pellet Itu diatur Jangan terlalu over Karena kalau kalian over Ngasih pellet Itu bisa bikin dorsal Ikan kalian juga gosong Jadi birunya itu hilang Tapi tetap ya Kalau bisa kalian yang pertama Kalau bisa cari yang jantan Karena kalau gak jantan Biasanya ya itu Dominan warnanya orange Tapi kalau kalian dapet Apa? Kalau kalian dapet yang gak jantan Dominan seorang Tapi kalau kalian dapet yang jantan Dominan warnanya itu biru Nah ini Sama untuk pakan sendiri Sebenarnya gak ada yang terlalu spesial Sebenarnya pakan apa aja Bisa cacing Apapun itu bisa Yang penting yang pertama tadi Kalian udah dapet Satu jantan Terus kedua Kalau bisa suhunya itu dijaga Jadi jangan sampai kalian Pemeliharaannya ya Untuk auranti itu Di tempat-tempat yang kayak Panas Berasbes Kayak di ruangan Ya intinya di ruangan yang panas lah Karena gini Suhu ruangan itu Secara gak langsung Nanti akan mempengaruhi Dari suhu yang ada di air Kalian juga Nah itu kalau bisa Jadi dijaga suhunya Biar gak panas Itu yang pertama Terus untuk pergantian air itu Kalau bisa pakai filter Itu jauh lebih bagus Kalian pakai filter Dibandingkan sering nguras Sering-sering nguras Kayak seminggu sekali nguras Seminggu sekali nguras Itu Kalau saya sih kurang rekomendasi Lebih baik pakai filter Dua minggu sekali Kuras 70-80% Itu udah cukup bagus Gitu guys Sama untuk makan Kalau masih kecil Saya tetap ngepusnya Pakai ulat hongkong Karena ulat hongkong itu Bagus banyak banget Mengandung lemak Protein dan lain-lain Sebagainya Jadi untuk pertumbuhan ikan ya Untuk pertumbuhan ikan Itu bagus Terus Apa ya Bagus Pokoknya kalau Ulat hongkong sih Kalau untuk babyan Bagus ya Tapi kalau untuk udah besar Lebih baik Kalau saya sih Nyarannya Lebih ke cacing Ke udang Kayak gitu Tapi kalau masih baby Baby itu Saya yang mandang ikan baby itu Pokoknya sampai-sampai Size 12-13 Itu saya tetap Masih kasih ulat hongkong Tapi kalau udah di atas 13 14-14 itu Ulat hongkong udah jarang Saya kasihnya cacing Sama udang Terus kalau pelet Tetap Pelet gak pernah putus Jadi pelet itu Setiap hari ya Hampir setiap hari Mungkin kadang Kalau pas saya lagi keluar Mungkin atau gimana Baru ikan puasa sehari gitu Kalau pas saya lagi keluar kota Atau mana Baru puasa gitu guys Nah ini Ini salah satu yang kemarin Yang udah sold out juga Saya sebenernya ada beberapa lagi Harganya murah guys Auranti ready Di harga 300-350 aja Kalian coba DM aja ke Instagram Mungkin sisa Sisa berapa ya Sisa 1 2 3 4 5 Sisa 5 ekor guys Sisa 5 ekor Harga 300 300-350 lah Nanti beda ongkir ya Kalau ongkir tuh Bisa pakai Shopee Bisa pakai Tiki Kalau Shopee Biasanya kita Garansi 50% Tapi kalau Tiki Kita garansi full Kalau ada ONS Oke Jadi buat teman-teman Yang minat Gaskan Bisa DM ke Instagram saya Dan buat yang mau Request-request Konten-konten apa aja Kalian bisa komen di bawah Kalian request Kita mau bahas apa lagi Soalnya saya kemarin-kemarin Sampai gak konten Karena sibuk guys Oke Jadi kalau gitu Terima kasih buat yang udah nonton See you di next video Jangan lupa like, comment, dan subscribe Kalau gitu See you di next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye